Dahulu artis Asmiranda selalu tampil di berbagai judul FTV ataupun sinetron terpopuler dan sering mendapatkan pemeran utama. Sinetron yang diperankannya selalu sukses di nanti emak-emak. Hal ini membuat namanya semakin dikenal masyarakat. Tak hanya itu, kisah percintaan Asmiranda juga menjadi perhatian warganet lantaran pernah dekat dengan sejumlah pria. Namun kini Asmiranda hampir tak pernah lagi terlihat di layar kaca setelah menikah dan memutuskan pindah keyakinan. Diketahui pernikahan Asmiranda dengan suaminya Jonas Rifano dikabarkan terjadi tanpa mendapatkan restu dari orang tua. Orang tua pihak Asmiranda menentang pernikahan tersebut lantaran Asmiranda dan Jonas Rifano berbeda keyakinan. Hal itu tak membuat Asmiranda dan Jonas Rifano mengurungkan pernikahannya hingga berbagai kontroversi yang dilakukan mereka. Ternyata hal tersebut berdampak pada karir mereka di dunia entertainment. Banyak kabar yang mengatakan jika keduanya mengalami kebangkrutan. Meskipun tak tampil lagi di layar kaca, dikabarkan mereka memiliki beberapa bisnis seperti rumah produksi, MAW, album rohani, salon, hingga restoran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!